Jelang memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ke Polisian Resor Kota Palu senantiasa rutin menggelar operasi yang diberi nama Ops Pekatinombala 2022 yang dimulai sejak tanggal 21 Maret hingga 3 April 2022 mendatang. Operasi tersebut bertujuan untuk Harsid Kamtip Mas yang aman dan kondusif mencelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di wilayah Kota Palu. Dalam operasi yang digelar pada Minggu 27 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah dengan target operasi judi sabung ayam di Kecamatan Tatanga. Polisi berhasil menggrebek lokasi judi sabung ayam dengan mengamankan 3 orang yang diduga pelaku judi sabung ayam serta sejumlah barang bukti. Giat operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Palu Kompol Alvian J. Komaling SH MPD yang didampingi oleh kasat narkoba Ibtu Pabia Palulun SH serta sejumlah gabungan personil Polres Palu dan Polsek Palu Selatan. Dalam rilis yang diterima media ini yang bersumber dari Birohomas Polres Palu ketiga identitas terduga pelaku yang diamankan yakni R35 tahun karyawan swasta yang berdomisili di jalan emisialan Kota Palu kemudian R28 tahun buru pekerja bangunan yang juga merupakan warga Kota Palu yang beralamat di Kelurahan Laswani dan S25 tahun yang juga merupakan buru pekerja bangunan warga jalan Datengisi Kota Palu sementara saat ini barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 21 ekor ayam, 5 kurungan ayam, serta 1 ring sabung ayam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut para pelaku dan barang bukti kini diamankan di Makopol Res Palu. Dari Palu, Sulawesi, Tengah Tim Liputan, Suwa TV News melaporkan.